Selamat petang waktu Indonesia, Putra. Anda saat ini tengah mengikuti ibadah umroh di Arab Saudi. Bagaimana prosedur jemaah di sana, setibanya di Arab Saudi? Selamat siang, Ibrahim. Selamat siang, Pemirsa. Hari ini saya berada di Mekah, mengikuti perjalanan umroh perdana. Hari ini adalah hari yang ke-9 dari hari pertama kali saya datang. Jadi pertama kali saya datang itu ke Jeddah. Saat di Jeddah itu kami harus karantina selama lima hari. Jadi begitu turun airport, kami langsung dijemput naik bus, terus langsung karantina selama lima hari. Di karantina kami tidak bisa pergi ke luar hotel. Keluar kamar pun sulit sekali. Hanya bisa keluar kamar untuk PCR. Jadi selama lima hari kami di PCR dua kali. Setelah itu hasilnya alam-alam negatif, baru kami melanjutkan lagi ke perjalanan selanjutnya semua binat dan gitu, Ibrahim. Putra, selain tadi soal aturan karantina, apalagi informasi penting yang harus diketahui oleh jemaah umroh dari negara asing, aturan dari otoritas Arab Saudi? Ya, Ibrahim. Jadi sepenjak tanggal 30 Desember, karena memang peningkatan COVID di Arab Saudi ini tinggi, pemerintah kerajaan Arab Saudi menetapkan peraturan prokes yang cukup kertas sekali. Yang pertama adalah memegunakan masker, terus kemudian akhirnya menjaga jarak lagi di masjid, setelah sebelumnya sebenarnya tidak ada jaraknya, sekarang dikasih jarak lagi. Kemudian akan diberikan denda sebesar 1000 real jika melanggar prokes. 1000 real itu sekitar 3,8 juta setiap lagi. Terus kemudian ketika akan masuk ke Kaabah atau ke ziarah ke makam Nabi di Nabawi, itu kami harus mendapatkan surat izin dari muatakah. Jadi surat izin ini digunakan untuk memfilter banyaknya jemaah masuk ke dalam, sehingga kami di dalam bisa berziar. Itu perizinan diatur atau diurus sebelum keberangkatan atau setibanya di Arab Saudi, Putra? Ya, setiba di Arab Saudi, jadi ada tim leader kami yang menghubungi muatakah. Muatakah itu adalah badan pengurus jemaah haji atau umroh, jadi kami izin ke sana untuk izin waktu, izin jumlah rombongan, lalu kemudian kami dapat waktunya, baru kemudian kita bisa masuk untuk ziarah makam Nabi di Nabawi atau masuk ke Kaabah. Putra bisa digambarkan bagaimana kondisi di Masjidil Haram, kemudian di makam Nabi juga seperti apa ketika Anda melaksanakan umroh? Ya, tadi pagi saya melaksanakan umroh, Alhamdulillah. Ketika masuk ke Masjidil Haram, kami ada semacam suat izin dulu masuk ke dalam, terus kemudian di dalam kami melakukan tawaf, KAI sampai terakhir, dan sampai akhirnya jam 3 pagi kami bisa selesai semua. Kalau saya lihat sih dengan pengaturan perizinan ini, akhirnya di dalam tidak terlalu padat, jadi akhirnya kami yang saya bersama rombongan, akhirnya bisa nyaman untuk berjadah di dalam Kaabah. Di lingkungan Masjidil Haram juga masih diatur ya, soal jaga jarak tampak dari visual ya, Putra? Betul, betul. Di sini juga sangat ketat sekali, dan masker di sini juga sangat ketat, karena memang gendanya cukup besar ya, masih Rp1.000 atau Rp3,8 juta ketika dilanggar. Jadi setiap titik di Mekah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh ini dijaga dan diawasi dengan ketat oleh petugas di sana, Putra? Betul, betul. Saya melihat di sini, di Mekah, sebelumnya juga di Nabawi juga seperti itu, semua dijaga dengan ketat sekali. Kalau persiapan-persiapan khusus dari Arab Saudi, apakah ada yang disiapkan di sana? Karena kan sudah mulai nih, Indonesia sudah mulai boleh ibadah umroh dari Jemaah Indonesia. Oke, kalau dari otoritas sendiri, kalau yang dari saya lihat di sini, sebenarnya pemerintah Arab Saudi itu membuka luas ya, artinya sangat welkom sekali untuk Jemaah Indonesia masuk ke Arab Saudi. Selihat sekali ketika saya tiba di bandara di Jeddah, kami di semacam ada cerimunial kecil gitu, dikasih doklah, dikasih kurma, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya sangat welkom sekali. Karena sudah hampir 2 tahun Jemaah Indonesia tidak hadir di Arab Saudi. Baik, Putra, selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga nanti selamat, bisa kembali lancar ke tanah air. Terima kasih untuk laporan Anda. Putra Diatama, Jurnalis Kompas TV dari Mekaharab Saudi.